Polresta Padang bersama Polda Sumbar menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus penemuan mayat di bawah Jembatan Kuranji, Kejembatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 23 Juli 2024. Pantuan Tribun Padang.com terlihat hadir Kabupaten Humas Polda Sumbar, Kompas Pol Dwi Sulistiawan, Kapolresta Padang Kompas Polferi Harahap, PJU Polda Sumbar, dan Jajaran Polresta Padang. Untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama Rekan Rezi Aswar, wartawan Tribun Padang yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, Rekan Rezi Aswar. Pak, iya Yustina. Kompas Polresta Padang bersama Polda Sumbar telah melaksanakan konferensi pers terkait kasus perkara terkait penemuan mayat anak laki-laki di bawah Jembatan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Provinsi Sumatera Barat, di mana dalam kelihatan ini dihadirkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor dan beberapa senjata tajam. Hingga saat ini, Polresta Padang sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 79 orang saksi. Di mana kasus ini berawal dari ditemukannya mayat seorang anak laki-laki bernama Apir Maulana, yang berusia 13 tahun, ditemukan meninggal dunia di bawah Jembatan Kuranji pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2024, di mana diduga korban ikut bersama rombongan yang diduga akan melakukan aksi tawuran dan diamankan oleh petugas Kecamatan Kuranji. Di mana sebanyak 18 orang diamankan ke possek Kuranji, sedangkan itu korban bernama Apir Maulana ditemukan meninggal dunia di bawah Jembatan Kuranji. Saat ini, Tiago Kecamatan masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kematian remaja bernama Apir Maulana yang berusia 13 tahun tersebut. Untuk dari 79 saksi yang telah diperiksa, dijelaskan oleh Kabupaten Mas Polda Sumbar, Kompes Poldi Sulitiawan, mengatakan bahwa terdiri dari 35 anggota pola sumber dan 13 anggota polsat Kuranji dan 16 pelaku yang akan melakukan aksi tawuran, 13 saksi dari masyarakat umum dan 2 saksi ahli, yaitu ahli kurensik dan ahli IT. Sedangkan untuk update diduga adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota pada saat penanganan kasus 18 orang yang diamankan yang akan melakukan aksi tawuran. Polda Sumbar sudah memperiksa sebanyak 44 anggota polri dan di luar polri ada sebanyak 13 orang. Dari 18 remaja yang diamankan di polsat Kuranji, satu orang kedapatan membawa senjata tajam dan perkaraannya sudah P21 di mana sudah tahap 2 dikejaksaan, di mana remaja tersebut berusia 21 tahun. Begitu Yusdina. Terima kasih, rekan-rekan. Yang pertama, kami dari Polsat Padang mau bantuan kepada seluruh pihak untuk kita sama-sama bisa membuat terang perkara. Kita maunya ini cepat selesai, kita membuka posko pengaduan yang menerima, tolong masyarakat yang mungkin, mungkin saja supaya kita tidak bisa menghilangkan praduga-praduga, bantu kami juga untuk bisa menetaskan penerbangan. Yang jelas kita untuk penemuan mayat alamakum AM ini, kita proses. Pemeriksaan baru tiga, tiga diperiksa ya. Sudah 13 ini, dia belum melaporkan. Semuanya sudah diperiksa, hanya dia belum melaporkan. Kalau yang melaporkan sudah diperiksa. Pemiksa dua, yang satu belum. Artinya kalau tidak ada laporan dari korban, ini tidak bisa diteruskan? Pemeriksaan internalnya? Ya kalau tidak ada yang dirugikan, kita menunggu orang yang dirugikan. Kalau tidak ada yang dirugikan, tentu tidak ada yang melapor. Ya mungkin yang tiga ini nanti. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.